Peringatan Isrok Miroj yang dilaksanakan oleh kelompok kerja guru Gugus 1 Wajah sampai Kaputing berlangsung dengan hikmat. Ratusan anak dari 3 RT yang tergabung dalam kelompok kerja guru Gugus 1 yakni TK Manuntung, RA Asifayah, dan TK Kihajar Dewantara memadati aula TK Manuntung tempat berlangsungnya peringatan Isrok Miroj. Menghadirkan penceramah Ustadz Arief Handoko, peringatan Isrok Miroj ini berlangsung dengan hikmat. Dalam ceramahnya, Ustadz Arief Handoko membahas kisah perjalanan Nabi Muhammad guna menerima perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Dengan gaya khas dan sangat menghibur, Ustadz Arief menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi saat peristiwa perjalanan Isrok Miroj. Dan inti dari perjalanan Isrok Miroj yakni perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh anak didik untuk sedari dini melaksanakan sholat 5 waktu. Dan guna memudahkan anak dalam memahami penyampaian ceramah yang disampaikannya, maka Ustadz Arief Handoko juga melakukan metode ceramah yang disertai dengan menggambar. Kegiatan peringatan Isrok Miroj yang dilaksanakan oleh guru pembina gugus 1 Balikpapan Barat diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana. Dan acara inti yakni ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Arief Handoko, dan diakhiri dengan doa bersama. Pelaksanaan peringatan Isrok Miroj ini juga dimeriahkan dengan penampilan grup rebana, orang tua anak TK Manuntung yang membawakan sejumlah lagu-lagu islami. Kepala TK Manuntung Dr. Randa Dahliana Usamah mengatakan, dengan peringatan Isrok Miroj yang dilaksanakan ini, maka anak didik sedari dini dapat mengetahui peristiwa Isrok Miroj, yang mana inti dari perjalanan tersebut yakni perintah untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah hari ini kami yang tergabung di Gugus Satu Wajah Sampai Kaputin, melaksanakan kegiatan memperingati Isrok Miroj Nabi Muhammad S.A.W. Dengan bersama-sama TK Sipaiyah dan Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan agar anak-anak mengetahui lebih dini, bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam, terutama dalam melaksanakan sholat lima waktu. Sementara itu, Ustadz Arief Handoko mengatakan, dengan peringatan Isrok Miroj ini, untuk mengingatkan kepada anak tentang perintah sholat. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, dalam ceramahnya yang dilakukan, juga diselingi dengan menggambar. Hal ini sengaja dilakukan, agar ceramah yang disampaikannya dapat lebih mudah dipahami oleh anak didik. Untuk mengingatkan kembali ke anak-anak tentang perintah sholat, tentang perintah sholat, mengapa kita harus sholat, terus kenapa kok kita harus beribadah kepada Allah. Nah, mengapa dulu 50 kali, sekarang hanya 5 kali saja, dan kemudian tentang syarat diterimanya sholat, kemudian apa-apa saja yang membatalkan, dan lain-lain ke anak-anak. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Masih ada yang meninggalkannya, bahkan sholatnya hanya sholat Jumat saja. atau hanya sholat Jumat saja.